Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Riau meninjau kondisi jembatan perawang yang ambruk di Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Kepulauan Meranti. Dalam petinjauan itu, rencananya akan dibangun dermaga penyeberangan kempang untuk memudahkan mobilitas warga. Pasca ambruknya Jembatan Perawang di Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Kepulauan Meranti, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Riau langsung turun meninjau lokasi. Kepala UPT PUPR PKPP Riau Wilayah 3 Eri Isan tiba selasa sore dan langsung melihat kondisi jembatan yang ambruk, didampingi PLT Kadis PUPR Meranti, Kecamatan Tasik Putri Puyuh, dan Ramil serta Kepala Desa. Dalam peninjauan tersebut, pihak dinas mengaku akan segera membangun jembatan penyeberangan kempang guna memudahkan aktivitas warga menyeberang sungai. Sementara itu mengenai perbaikan jembatan yang sebelumnya sudah dirancanakan, nantinya akan dirubah menjadi pembangunan jembatan baru. Sebelumnya, bahwa kita akan melakukan perbaikan sebelum jembatan baru. Dan kita sudah menganggarkan perencanaan tahun anggaran 2022 ini. Kemarin, dua hari yang lalu, perencanaan kita sudah masuk ke sini dan melakukan survei yang detail terhadap jembatan selat akar ini. Dan mudah-mudahan hasilnya bisa lebih cepat. Tapi baru kita rencanakan kemarin adalah perencanaan untuk perbaikan jembatan. Tapi karena kondisinya sudah seperti ini, mungkin kita akan merubah desainnya menjadi perencanaan utuh pembangunan jembatan selat akar. Meski akan dibangun baru, namun Isan belum bisa memastikan jadwal pembangunan jembatan. Pasalnya akan berkoordinasi dan melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Gubernur Riau. Dari Kepulauan Meranti, Mohd Isneni, Ceria TV, melaporkan.